Ia sexta-feira ini, Komisari Husi Pertamina Patra Niaga Indonesia memutuhkan ekipa visita Pertamina Internasional Timor-Leste yang dihala observasi di reta bahwa infrastruktur dan distribusi combustible di Timor-Leste. Seu Pertamina Internasional Timor-Leste, ating, lihusi visita ini atau memiliki relasi diak antara Timor-Leste dan Indonesia liliu iya area negoci combustiblenya. Kedatangan mereka dalam arti mereka mendukung, mendukung bagaimana bisnis Pertamina semakin baik dan bagaimana Pertamina yang di sini semakin dekat dengan pemerintahan di sini, mematuhi aturan-aturan yang ada di Timor-Leste, regulation, apapun yang menjadi aturan di RDTL, kita patuhi dan kita ikutin dan terus bekerjasama dengan pemerintahan untuk memberikan servis dan pelayanan yang terbaik. Jadi konteksnya mereka dalam ke sini untuk mengecek lah dan mengawasi dan memberikan arahan buat kami para direksi maupun manajemen dan pekerja dan terus memberikan semangat buat kami sehingga kami terus tersemangatnya untuk memberikan yang terbaik serta memberikan masukan-masukan kalau ada hal-hal yang kurang untuk kami perbaiki ke depannya. Jadi kami juga sangat berterima kasih kehadiran mereka. Dan hari ini saya bersama Pak Yusni dan Pak Anwar didampingi juga seluruh rekan terkait bersama direksi Pak Beni mengunjungi sarpras, sarana-prasarana penyaluran bahan bakar minyak dari Pertamina, Patraniaga, kepada sahabat kita, seluruh masyarakat di Timur Leste baik itu solar maupun bensin sekaligus juga melihat proses penyalurannya mulai dari kapal tanker melihat unsur safety-nya juga sekaligus juga melihat bertemu dengan seluruh karyawan Pitsai yang berada di Timur Leste, Dili ini. Jadi kami selaku Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh direksi Pitsai baik yang berasal dari Pertamina Niaga secara langsung maupun juga teman-teman dari lokal di sini tadi secara langsung karena tugas kita di sini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat jadi apalagi Timur Leste ini kan sahabat kita yang paling terdekat ya jadi kalau di Indonesia tahan, Timur Leste juga harus tahan terhadap ketersediaan energi jadi sahabat yang paling dekat ya mereka harus mendapatkan BBM bahan bakar minyak seperti rekan-rekan yang ada di Kupang Atambua dan lain sebagainya jadi tugas kami adalah seperti itu Ia visitan emos Komisari Honekipa Puyoaihan Sida de Basiko Bafunsunaru Sira